Halil Al-Hayah yang merupakan pejabat senior Hamas mengatakan dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Kamis 25 April 2024 bahwa kelompok milisi pembebasan Palestina tersebut berpotensi bergabung dengan tentara nasional Palestina syaratnya jika Palestina diakui sebagai sebuah negara Ia mengatakan Hamas bersedia bergabung dengan organisasi pembebasan Palestina dan membentuk pemerintahan bersatu untuk Gaza dan tepi barat bersama dengan Partai Fatah milik otoritas Palestina Pihak Hamas menekankan hal itu hanya terjadi jika negara Palestina berdaulat penuh dengan teritorial perbatasan sebelum tahun 1967 dan kembalinya pengungsi Palestina sesuai dengan resolusi internasional melakukan gencatan senjata selama 5 tahun atau lebih agar dapat hidup dalam keamanan Ia mengatakan Hamas telah berulang kali menawarkan solusi ini selama bertahun-tahun terkait bombardemen tentara Israel atau IDF selama lebih dari 6 bulan sejak Hamas melancarkan operasi serangan banjar Al-Aqsa Ia menegaskan kalau kekuatan tempur milisi pembebasan Palestina itu cenderung masih kuat Ia menegaskan kalau 80% kekuatan milisi Hamas masih utuh terlepas dari klaim yang dilontarkan IDF yang menyatakan kalau baris pertahanan terakhir Hamas hanya tersisa di kota Rafah